Intro Testa Tapai adalah salah satu tradisi bangsa Melayu yang berada di pesisir desa Dahari Selebar, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Tradisi yang sudah turun tembun isia baru merdeka hingga kini masih tetap dilestarikan. Keunikan tradisi tersebut menarik perhatian Kapolres Batubara AKBP Iwan Lubis ketika mengunjungi sambil mencicipi dagangan tapai dan lemang saat melakukan bakti sosial, menyerahkan paket sembako dan uang penalikasi, serta bingkisan dari Kapolda, Sumatera Utara untuk para pedagang yang kurang mampu yang perekonomiannya terdampak COVID-19. Pesta tapai sendiri digelar selama 21 hari di bulan Sakban dan akan ditutup ketika 3 hari menjelang masuknya bulan Ramadan. Para pengunjung yang datang tak hanya dari Batubara saja, namun banyak juga yang datang dari luar Kabupaten Batubara. Selain itu, Kapolres mengatakan kunjungannya ini sekaligus memantau situasi kamtikmas, serta kepatuhan para pedagang dan pengunjung dalam mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan. Melakukan kunjungan, melihat situasi kamtikmas masyarakat, yang mana kita tahu di Desa Naharis Lebar, Kecamatan Tarawih ini, secara rutin, setiap menjelang bulan puasa, adanya dilakukan pesta tapai, yang mana banyak ibu-ibu, terutama yang berjualan tapai dan lemang. Ini kita lihat di sini, kita lihat juga bersama, mereka tetap berjualan, tapi prokes tetap dijalankan. Dan ini juga dalam situasi COVID-19 ini, membantu masyarakat kita yang segera ada di Desa Naharis Lebar ini. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, melaporkan. Terima kasih telah menonton!